Halo Sobat Terobak Tani, ketemu lagi nih sama Mr. Tani. Kali ini Mr. Tani ditemani oleh Burhan alias Burung Hantu. Meskipun namanya Burung Hantu, tapi Burhan sama sekali gak nyeremin lho. Dalam dunia pertanian, Burung Hantu terutama spesies Tito Alba berperan sebagai agen pengendali hama alami. Karena Tito Alba diwila efektif dalam mengendalikan populasi tikus dan hewan pengerat lainnya. Seekor Burung Hantu dapat menangkap dan memakan beberapa tikus dalam waktu semalaman. Dengan bantuan Burung Hantu sebagai pengendali hama alami, Petani dapat mengurangi penggunaan rodentisida kimia yang berisiko merusak lingkungan dan kesehatan manusia. Emangnya kenapa sih Mr. Tani? Kok tikus harus diusir begitu? Begini Sobat Propak Tani, tikus seringkali menjadi pembawa berbagai penyakit yang dapat merugikan tanaman. Dengan mengurangi populasi tikus, risiko penyebaran penyakit dan kerusakan tanaman akan menurun. Sehingga hasil panen pun meningkat dan lebih berkualitas. Terus, gimana caranya petani bisa memastikan buruhan ada di sekitar lahan? Salah satu caranya adalah dengan membuat rumah burung hantu di sekitar lahan pertanian. Sehingga dapat menjadi sarang yang dapat menarik burung hantu untuk tinggal dan berburu di area tersebut. Memanfaatkan kinerja burhan sebagai pengendali hama memberikan dampak ekologis dan ekonomis. Burhan dapat membantu menjaga teseimbangan ekosistem dan mengurangi dampak negatif penggunaan pesticida kimia. Petani juga dapat menghemat biaya dan meningkatkan profitabilitas. Keren banget kan teman-teman serta news satu ini?